So, jadi gue berhasil mengurangi durasi pemakaian handphone gue terutama ketika main social media yang dari tadinya 5 jam per hari menjadi sekitar 2 jam per hari tapi kita coba lihat dulu yang sekarang berapa nih sekarang 48 menit tapi di handphone sih kalau di laptop, peda lagi gitu ya tapi jujur memang gue termasuk orang yang kecanduan dengan yang namanya social media gitu kayak ada ketergantungan gitu buat tetap scrolling bahkan ya sekali lagi gue sampai ngabisin waktu 5 jam atau bahkan lebih untuk main social media atau scrolling di social media ya tapi ya perlu diingat juga ya kalau misalkan emang kita hidup di dunia yang memang ya serba instan di dunia yang mempenuhi informasi dan ya social media menjadi sebuah wadahnya gitu tapi ngomongin waktu 5 jam yang kita pakai buat social media itu harusnya kan bisa kita pakai buat aktivitas-aktivitas lain yang mungkin lebih bermanfaat ya bukan berarti social media jelek ya so kita perlu sepakat juga bahwa social media itu banyak manfaatnya sebetulnya diantaranya ya kita bisa ngobrol waktu komunikasi sama orang gitu tanpa harus datang atau bertemu secara langsung jadi bisa secara virtual melalui social media gitu terus juga kita bisa tahu informasi terkini ya kalau misalkan kalian lihat di tagar di twitter gitu kan itu adalah informasi-informasi atau isu-isu yang lagi hangat pada saat itu kita bisa tahu apa informasi terbaru dengan social media jadi nggak kudet-kudet banget gitu terus juga social media juga adalah sebuah wadah di mana kita bisa berekspresi entah itu kalian mau menyampaikan pendapat, ide dan semacamnya bahkan kalian juga bisa menunjukkan atau show up talent kalian ya dan yang penting utama itu adalah social media juga bisa jadi sumber penghasilan bagi beberapa orang gitu karena banyak juga orang di luar sana yang memang hidup dari social media di samping yang udah gue sebutin tadi masih banyak juga manfaat dari social media tetapi memang itu tergantung usernya kadang ya bisa juga social media ini jadi hal yang buruk gitu ya buat diri kita pribadi atau bahkan buat masyarakat juga ya salah satunya dengan kita scrolling social media tanpa henti gitu atau endless scrolling gitu ya kenapa gue bilang endless scrolling ini adalah hal yang sangat-sangat useless bagi gue pribadi ya itu ya jelas yang pertama adalah ini bukan ranah di mana gue kerja gitu itu akan sangat disayangkan kenapa? karena gue gak kerja di bidang social media ya meskipun gue bikin konten gitu kan cuman gak tetep gitu bikin konten kan gak harus sampai kecanduan kayak gitu gitu bahkan justru jujur aja gue bikin konten lama sampai berbulan-bulan baru bikin lagi itu karena ya kecanduan dari scrolling gitu ya karena keasikan scrolling jadi males justru bikin konten malah jadi penikmat aja gitu terus juga kenapa gue bilang ini hal useless karena ya memang gue ngabisin waktu di social media dalam scrolling-scrolling video itu adalah untuk mencari kesenangan atau ya cuma dapetin dopamine doang manfaatnya ada, ada gue dapet banyak pelajaran gue dapet banyak video-video yang bagus di social media cuman itu hanya sebagian kecil gitu sebagian biasanya ya didominasi oleh ya kesenangan atau kebahagiaan yang insan aja gitu dan itu jelas menghabiskan waktu gue dan ya harusnya waktu-waktu yang terbuang tadi itu bisa dipakai untuk hal-hal yang lain gitu ya nah perlu diingat kalau misalkan ngomongin soal metode untuk cara mengatasi kecanduan dari social media mungkin kita udah gak asing lagi dengan yang namanya dopamine detox dimana ini adalah cara kita untuk mereset sistem otak kita supaya gak kecanduan dengan social media salah satu caranya mungkin dengan cara uninstall social media atau di-logout dan kalian fokus ke kehidupan kalian yang nyata gitu ya bukan virtual beberapa temen gue udah mencoba hal ini dimana mereka rehat dari social media, dari instagram kecuali WA sih biasanya tapi sayangnya gue gak bakalan ngasih tips atau menceritakan pengalaman gue dalam dopamine detox di video kali ini juga bukan video solusi supaya bisa berhenti kecanduan dari social media tapi gue hanya sekedar ingin curhat dan mungkin berbagi aja sama kalian dan gue juga pengen dapet insight dari kalian yang memiliki atau lagi struggle dalam masalah yang sama yaitu kecanduan di social media gitu jadi boleh ditulis di kolom komentar di bawah ya tapi yang gue ceritain ini mungkin lebih ke effort atau cara-cara yang beberapa yang gue lakukan untuk meminimalisir social media karena memang untuk menghindari atau bener-bener lepas itu susah gue jamin itu susah banget jadi yang gue lakuin adalah meminimalisir supaya enggak kebablasan gitu dalam bermain social media yang pertama yang gue lakuin ya gue ceritain dulu saat apa sih gue buka social media gitu atau dalam kondisi apa karena jujur kalian juga pasti merasakan yang sama dimana kita buka social media itu secara repetitif secara berulang-ulang karena gue pun gak gitu gue lagi gaput misalkan abis ngejain kerjaan langsung pasti buka social media gitu meskipun cuma 5 menit ataupun lagi nunggu makanan kita juga pasti buka social media gitu meskipun cuma beberapa menit dan bisa aja kita ketika lagi kumpul sama teman-teman kita kita buka social media itu juga sangat-sangat possible pasti bakalan ada momen kayak gitulah cuman ya jangan keseringan juga terus kalau misalkan kita udah tahu nih kondisi kita buka social media pada saat tertentu itu kita ngapain kan kita lagi gabut kita pengen aktivitas nah yang ini yang penting yaitu dengan cara kita mencari aktivitas lain yang mungkin lebih fokus ke real life jadi gak secara virtual gitu meskipun ya banyak juga aktivitas-aktivitas yang mungkin referensinya bersumber dari social media misalkan olahraga gitu misalkan memasak gitu kalian mungkin melihat resepnya di social media dan masih banyak juga aktivitas lain cuman setelah kita cari referensi di social media ya kita bisa langsung fokusin buat ngelakuin aktivitas-aktivitas yang lebih real yang mungkin lebih nyata mungkin ya mungkin kalian juga pengen gitu ngelakuin sesuatu hal yang mungkin dari dulu kalian pengen kayak misalkan contohnya jalan-jalan ke mall sendirian, tron bioskop sendirian ataupun kalian mungkin penasaran pengen bikin resep peramuan obat kuat gitu ya obat kuat boleh juga tuh nomor obat kuat telur, madu, susu jahenya mana ya dan terus yang ketiga itu adalah dengan kita memasangkan pengingat pengingat buat jadi kita buat gak kebalasan dalam social media ya sebenernya kalo misalkan mau dipasangin alarm agak hibet ya kalo misalkan mau dipasangin alarm jadi gue biasanya pake widget ya di homescreen gue pasang widget supaya gue inget gitu udah berapa lama sih gue main social media memang mungkin gak efektif banget cuman lebih membantu gue untuk lebih aware aja dengan durasi penggunaan handphone atau social media yang gue pake gitu jadi memang sekali lagi ini bukan hal yang mudah bahkan gini mungkin kalian juga pernah pake tiktok mungkin disini kalian yang pake tiktok gue juga install tiktok dimana ketika di tiktok itu kalo misalkan kita scrolling, 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 nonton konten dengan durasi waktu tertentu itu bakal ada pemberitahuan video gitu kayak misalkan untuk kita stop scrolling terlebih dahulu atau menyuruh kita untuk install terlebih dahulu gitu dan gue sadar akan video itu tapi kadang acuh kita tau kalo kita itu udah kelamaan main social media ya cuman kadang kita acuh ya karena mungkin pada saat itu kita gak kepikiran mau ngapain dan lagi seneng-senengnya scrolling jadi ya bakalan acuh aja gitu terhadap hal yang kayak gitu dan sebetulnya ini juga udah jadi rahasia umum bahwa diantara banyaknya penyebab gangguan mental gue benar dijamin bahwa social media ini adalah salah satu salah satu ya bukan satu-satunya sumber penyebab kita mengalami tekanan mental atau gangguan mental kayak gitu ya cuman bukan kayak bipolar dan gangguan mental yang cukup patah lainnya tapi yang lebih mungkin kayak insecure, minder, stress, dan semacamnya kan itu juga mental kita yang kena karena gue pun pernah mengalami hal yang sama dimana gue merasa kalo misalkan gue ini udah ketinggalan banget itu dibanding orang-orang padahal ya setiap orang kan punya jalannya masing-masing dan waktunya masing-masing gitu dan perlu diinget buat kalian juga yang mungkin lagi struggle buat menghilangkan kecanduan entah itu kecanduan apapun, kecanduan merokok, kecanduan social media, atau bahkan PMO mungkin pokoknya jangan sapi nyerah aja lah memang mungkin ini adalah hal yang susah karena mungkin untuk menghilangkan kecanduan itu perlu yang namanya pengorbanan ya kita setuju untuk hal itu gitu ya mungkin kalo kalian punya thoughts kalian atau misalkan pemikiran kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah gue sangat senang dengan hal itu siapa tau kita bisa saling sharing dalam isu tentang kecanduan sosial media ini ya oke mungkin itu aja ya yang bisa gue share hari ini thank you untuk nonton sampe abis gue adepi aja dari bibi keep it show limit gerah sumpah cuy goodbye